Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sekarang kita akan melanjutkan materi perkuliahan di pertemuan di buku ke-6 Dimana di segmen 1 ini kita akan belajar tentang apa yang disebut sebagai cacat kristal Jadi cacat kristal sendiri itu muncul karena umumnya semua kristal yang terbentuk di alam itu mempunyai ketidaksempurnaan Sehingga ada sebuah efek atau cacat yang biasanya terlalu mati pada sebuah kristal Kemudian efek dari cacat kristal ini tentunya akan berpengaruh pada sifat kimia dan juga sifat fisik dari material atau mineral Ada beberapa jenis cacat kristal Dimana yang pertama yang akan kita lihat disini adalah yang disebut sebagai cacat kristal Dimana pada tipe cacat kristal ini akan ada sebuah atom ataupun banyak atom yang berpindah lokasi dari satu tempatnya ke tempat yang lain Sehingga atom yang awalnya ada kemudian dipindahkan ini menjadi kosong dan tidak terisi Akibat adanya kekosongan ini maka akan dijumpai adanya proses difusi ataupun pertukaran Melalui struktur kristal dengan cara berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain Kemudian cacat kristal ataupun point defect ini dapat terbentuk karena adanya proses pelapukan fisik dan juga proses kimia Proses pelapukan fisik misalkan adanya panas, kemudian hujan, pelapukan atau weathering Sehingga batuan yang semula mempunyai konfigurasi yang sudah teratur karena ada pelapukan, ada panas, ada hujan, akhirnya menjadi lapuk Sehingga akan ada atom atom yang hilang Ataupun bisa juga terjadi karena adanya reaksi kimia Misalkan pada proses metamorfosa, artinya dari satu batuan itu akan berubah menjadi batuan yang lain Karena adanya perubahan tekanan ataupun perubahan temperatur Kita jumpai ada beberapa tipe cacat titik Yang pertama ada yang disebut sebagai vacancy defects Kemudian ada yang disebut sebagai interstitial defects Frenkle defects, substitutional defects, dan short key defects Kita akan bahas satu persatu dari masing-masing cacat ataupun defect tersebut Yang pertama adalah vacancy defects Jadi vacancy defects ini adalah proses pembentukan cacat kristal Akibat adanya perpindahan dari satu atom Kemudian berpindah ke lokasi yang lain Sehingga atom yang berpindah tersebut akan meninggalkan kekosongan Hal ini akan mengibatkan proses difusi Yang mengakibatkan adanya cacat kristal Ini adalah contoh vacancy defects pada susunan Yang kedua ada yang disebut sebagai interstitial defects Dimana akan ada penambahan atom ekstra ke lokasi atom yang sudah ada Jadi misalkan saya mempunyai susunan konfigurasi atom seperti ini Kemudian karena adanya atom yang berbeda Kemudian masuk ke dalam konfigurasi yang ini Yang berwarna merah ke peningan ini Maka akan muncul adanya cacat yang disebut sebagai interstitial defects Kemudian ada yang disebut sebagai vacancy defects Plus interstitial defects Ini yang disebut sebagai frankal defects Dimana akan ada perpindahan dari sebuah atom Yang mempunyai jenis yang berbeda Seperti ini interstitial defects Kemudian dia berpindah ke lokasi yang baru Sehingga ini melibatkan proses migrasi Dan proses ini mengakibatkan adanya cacat yang disebut sebagai frankal defects Kemudian ada yang disebut sebagai substitutional defects Dimana substitusi ini atom yang hilang akan digantikan dengan atom baru Atom ini bisa berukuran lebih kecil Ataupun bisa juga berukuran lebih besar dibandingkan atom yang semula Sehingga adanya penggantian ini Adanya substitusi ini disebut sebagai substitutional defects Kemudian yang kelima Ada yang disebut sebagai short key defects Dimana short key defects ini adalah Satu ataupun beberapa atom yang menghilang Kemudian pada kristal dengan tipe ikatan ion Kita ingat-ingat lagi Kita mempunyai tiga jenis ikatan Ada yang disebut tipe ikatan ion Ikatan logam Dan juga ikatan pekaren Short key defects ini hanya berlaku pada ikatan ion Jadi salah satu contoh mineral yang terbentuk dari ikatan ion Adalah NACL ataupun halid Dan juga sylfit ataupun KCL Dimana ketika sudah ada penggantian tersebut Dari ikatan ion Oleh atom yang lain Ini yang disebut sebagai short key defects Dan hanya untuk jenis ikatan ion saja Kemudian ada yang disebut sebagai Cacat kristal ataupun lain defects Dimana kalau point defects itu hanya pada satu titik saja Tetapi kalau cacat kristal atau point defects ini pada sebuah bidang Jadi pada sebuah garis tertentu Kemudian ketika dia memanjang maka akan membentuk bidang Dimana kita lihat penjelasannya disini Ini disebabkan oleh adanya baris atom Yang berpindah dari suatu bidang dari struktur semua Cacat garis ini mempengaruhi kekuatan mekanis dari kristal Dan akan menunjukkan kekuatan maksimum dari material Akibat adanya perubahan kristal Akibat tekanan tertentu Jadi karena ada sebuah bidang Yang berpindah dari satu lokasi ke yang lain Sehingga akan ada cacat Sebagai contoh kita bisa lihat disini Kita mempunyai susunan bidang yang teratur seperti ini Kemudian di salah satunya di bagian tengah Tiba-tiba ada lapisan yang berbeda Hal ini akan mengakibatkan adanya perubahan bentuk disini Ini nampak sedikit melengkung Ini yang disebut sebagai cacat garis Ataupun line defects Dimana jenis dari line defects ini adalah Edge dislocation Artinya perubahan dari bidang Dari sebuah bidang di dalam konfigurasi atom yang seperti ini Ini juga contoh dari line defects Misalkan saya mempunyai gambar jagung seperti ini Dia mempunyai susunan yang teratur Bulir yang teratur Tiba-tiba di bagian tengah Ada sebuah lapisan yang berbeda Sehingga akan mengakibatkan susunan jagung ini akan menjadi mergang Dan akan membentuk bentuk yang lain Membentukan baru Ini yang disebut sebagai line defects Dimana jenisnya adalah edge dislocation Kemudian setelah edge dislocation Kita belajar yang disebut sebagai cacat garis yang lain Yang disebut sebagai screw dislocation Jadi ini membentuk semacam helix Dimana screw dislocation ini akan mengakibatkan adanya perpindahan dari sebuah bidang Disini kita lihat bidang yang disebelah bawah Ini sedikit lebih turun dibandingkan bidang yang ada di atasnya Ini yang disebut sebagai screw dislocation Kemudian ketika kita amati dengan menggunakan transmission electron microscopy Kita bisa melihat dimana saja adanya catat kristal Dimana tem ini merupakan sebuah mikroskop elektron Yang menggunakan energi yang sangat kuat Dan dia bisa melihat susunan atom dari sebuah mineral atau sebuah kristal Disini kita bisa lihat adanya garis-garis yang memanjang berwarna hitam Ini adalah contoh-contoh line defects dari kristal indium Aluminium arsenate Itu merupakan halo yang bersifat semikonduktor Catat kristal sendiri juga bisa mengakibatkan adanya yang disebut sebagai inklusi Jadi inklusi ini adalah adanya material lain yang masuk ke dalam material yang sudah ada sebelumnya Sebagai contoh disini kita bisa lihat adanya mineral yang berwarna kuning Ini yang disebut sebagai rutil Rutil ini mempunyai habit memanjang Seperti rembut Ini rumus kimia adalah TiO2 Dia masuk ke dalam mineral kuarsa yaitu SiO2 Ini adalah salah satu contoh catat kristal yang dijumpai pada sebuah mineral Contoh lain kita bisa lihat disini Ada mineral kuarsa yang mempunyai habitmen yang seperti ini Tidak berwarna Kemudian di dalamnya tiba-tiba kita jumpai adanya mineral klorid Mineral klorid ini adalah mineral yang berwarna hijau Dan dia ada di dalam dari mineral kuarsa Ini yang disebut sebagai inklusi mineral Kemudian ada juga yang disebut sebagai inklusi fluida Dimana inklusi fluida ini Ini adalah fluida yang masuk ke dalam sebuah kristal atau mineral Dimana fluida ini akan masuk kemudian mengisi rekahan-rekahan yang sudah ada Bentuk dari inklusi fluida itu Jadi kalau saya mempunyai batuan Kemudian batuan ini saya preparasi menjadi sehatan tipis Seperti ini Kemudian ketika dia mati dengan mikroskop Kita akan lihat adanya Gelembung-gelembung Ataupun adanya udara Yang ketika diberbesar akan nampak seperti ini Yang berbentuk bulat ini adalah udaranya Sedangkan di tepian-tepiannya ini adalah fluida ataupun air Dan yang tidak berwarna ini Di belakangnya ini adalah mineral kuarsa Jadi ketika saya punya batuan seperti ini Kemudian saya lihat ke dalam Dengan menggunakan mikroskop Maka akan nampak informasi-informasi seperti ini Dan informasi apa yang bisa kita dapat dari inklusi fluida ini Kita bisa tahu berapa temperatur pembentukan dari material ini Dan berapa ketika dia terperangkap ke dalam mineral ini Jadi untuk sebenarnya tidak langsung kepada teman-teman metalurgi Tetapi biasanya kalau teman-teman di eksplorasi ataupun di geologi Untuk mencari sebuah handapan Kita harus tahu di temperatur berapa handapan tersebut terbentuk Dengan diketahuinya temperatur maka kita bisa tahu Kira-kira di mana sebaran dari handapan tersebut Kemudian bagaimana proses terbentuknya Jadi lebih ke arah hulu Bagaimana kita menceritakan proses yang sudah terjadi Di masa lalu sehingga bisa kita lihat di masa sekarang Ini adalah salah satu contoh informasi yang bisa didapatkan dari inklusi fluida Kemudian ada juga contoh inklusi fluida yang lain Dimana ketika diperbesarkan Ini adalah foto saya yang tipis Ada yang disebut sebagai melt inclusion Dimana kita bisa lihat adanya Adanya gas Yang terperangkap di dalam mineral yang Yang agak keruhnya Jadi yang bulat hitam ini adalah gasnya Merupakan kebesaran dari gambar yang ini Kemudian ada juga yang disebut sebagai padatan Solid inklusi Solid itu terakhirnya padatan Inclusi Jadi adanya padatan yang berwarna kuning ini Di dalam mineral yang besar ini Ini juga salah satu indikasi dari cacat kristal Oke Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih